Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtube nya Ojek Online Apa kabar kalian semua Nah disini gue mau bahas nih tentang Aplikasi Gopay Driver Dan kemudian aplikasi Gopay Customer Nah disini kemarin kan sempet ada notif nih Dompetnya seperti ini nih Bentuknya sekarang Jadi digabung antara dompet driver dan dompet customer Itu Gopay kalian itu jadi satu Nah kalian gak bisa melakukan penarikan Itu kalau Gopay Customer kalian itu Belum di upgrade ke Gopay Plus Nah untuk syarat Gopay Plus nya sendiri Peng upgradeannya Data kalian itu harus sinkron Antara KTP, nomor handphone Nah itu juga harus sinkron semua ya Baru bisa kalian upgrade Dan kemudian orang pribadinya itu Karena ada selfie nya juga segala macem Kayak gitu Nah kalau memang kalian merasakan Bahwasannya akun kalian itu Saat ini gak bisa melakukan penarikan Dari Gopay ke Rekening Bank Ataupun selalu gagal Jadi kalian itu memang harus upgrade dulu ke Gopay Plus Kemudian baru bisa melakukan penarikan Kalau ada masalah seperti KTP Ataupun nomor handphone Itu yang pada umumnya banyak juga nih driver Yang masih belum bisa gitu Nah kalian bisa langsung datang ke kantor cabang masing-masing ya Nah disitu nanti bisa dijelaskan masalahnya Bahwasannya untuk Kayak KTP yang gak sinkron alamatnya Kemudian nomor handphone yang dulunya Dipake Gopay customer Sama Gopay driver itu berbeda Kalian jelaskan aja disitu Dan mudah-mudahan bisa Disinkronkan ya Oleh Dibantu oleh pihak kantor Nah jadi memang solusinya Harus ke kantor bang ya Jadi gak usah panik lagi Ya memang kalian harus ke kantor dulu Dan kemudian ngaruh gak nih bang Ke orderan Nah beberapa driver di jalanan Yang saya temui Itu bilangnya sih ngaruh Karena dari pagi Ada yang belum dikasih order Kemudian Ya kayak Gak bisa juga gitu Buat penarikan gitu kan Kalian ngebit capek-capek Tapi mau ngisi bensin aja Gak bisa Karena gak bisa Melakukan penarikan gitu Nah disinilah yang jadi problem Makanya kalian harus ke kantor ya Buat yang belum upgrade ke Gopay plusnya Biar bisa melakukan penarikan Itu aja info dari saya kali ini Terima kasih Salam satu asfal Bye Bye